Intro Divisi Penelitian dan Pengembangan Kompas merilis laporan riset survei monitoring dan evaluasi dari seleksi anggota Polri tahun 2019. Survei tersebut memaparkan temuan terhadap seleksi anggota Polri yang dilakukan di Enampolda dan Akpol Semarang yang mengambil 310 koresponden polisi dengan rincian 30 tamtama, 248 bintara, dan 32 tarunah. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi Kepolisian Nasional Andrea H. Pulungan mengatakan fenomena calo atau penembak di atas kuda masih menjadi momok bagi rekrutmen Polri dari tahun ke tahun. Ia menyarankan perlu ada penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang menjual nama institusi untuk kepentingan tertentu. Gini, penembak di atas kuda itu sudah di luar kekuasaan dari panitia. Jadi penembak di atas kuda itu kan spekulan. Orang yang berjudi dengan dirinya sendiri mencoba mencari keuntungan dari peserta. Nah, sekarang yang seperti itu kan gak bisa dicegah atau diantisipasi kecuali dengan whistleblower system tadi. Tapi pasti sudah terjadi. Saya sangat menyarankan bahwa ini kan yang memberikan itu berarti kan penyuap. Yang menerima berarti si penerima suap. Saya sangat menyarankan. Coba digunakan pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tidak-Perdara Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.